Kematiannya tidak wajar Tuhan mengambil nyawanya dalam musibah kemalangan jalan raya Ada janji yang belum sempat diatunaikan kepada istrinya Itulah mengapa berhari-hari setelah kematiannya Sisi gaibnya masih menampakkan diri kepada beberapa orang Menurut paranormal Arwahnya tidak tahu jalan pulang Dia tersesat Kawasan tempat Rahman meninggal dunia setelah digilas oleh sebuah truk pengangkut pasir Mendadak menjadi angker Beberapa sopir yang melintas malam mengaku sempat melihat almarhum di lokasi itu Saat itu hujan lebat Saya sempat melihat almarhum berdiri di pinggir jalan Awalnya saya hendak berhenti memberi tumpangan Apalagi dia terlihat basah kuyuk Namun begitu ingat bahwa dia sudah tiada Saya langsung tancap gas Hujar Kadimin Salah seorang sopir truk Lain lagi cerita lamsia dan teman-temannya Sebelum meninggal Almarhum berteman baik dengan mereka Hingga pada suatu malam Ketika sedang memuatan dan sawit ke dalam truk Almarhum datang Begitu melihat dia datang Beberapa orang langsung lari Namun saya dan dua orang lagi memilih tetap di tempat Setelah saya semangati Pelan-pelan sosok gaibnya hilang di hadapan mata Ujar lamsia Pada almarhum Sebut saja namanya Wagiman Punya cerita lain Dia mengaku kerap disambangi oleh arwah yang bersangkutan Pernah suatu malam saya dipeluk sampai pagi Saat itu saya tidak merasa takut Juga pernah pada suatu malam dia usil Dia mencubit pipi saya Saat itu mental saya kalah kuat Akhirnya saya terpirit-pirit keluar kamar Katanya Akhirnya seorang paranormal Diajak oleh sisi istri Almarhum Untuk mengambil arwah di DKB Kepada si paranormal itu berkata bahwa sebelum meninggal Rahman punya janji yang belum ditunaikan Yaitu hendak membawa pulang dirinya ke rumah orang tuanya Namun ajal mendahului Sehingga dia merasa bersalah Dia tadi bercerita tentang janji yang belum sempat ditunaikannya Arwahnya juga tidak tahu jalan pulang Dia tersesat Makanya dia menampakkan diri kepada warga sekitar Ujar si paranormal Pasca pengambilan arwah di DKB Memang tidak ada lagi penampakan yang bersangkutan Namun menurut cerita Wagiman Ketika istrinya hendak pindah Dia sempat melihat arwah Rahman Tengah duduk di bagian belakang truk Wajahnya nampak tanpa ekspresi Seperti orang yang tidak mau kehilangan Bayang-bayang itu baru hilang ketika Wagiman menyemangati Duniamu sudah berbeda Yang pergi jangan disesali Yang masih hidup harus melanjutkan tugasnya Damailah engkau di alam sana Jangan lagi kembali Agar keluargamu tidak menderita disini Kata Wagiman Tidak 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 Terima kasih telah menonton!